Labu raksasa ini harus diangkat truk garpu. Dengan berat seribu kilogram, labu ini menyebut detail juara dalam Topsfield Fair, sebuah pasaraya tahunan di Massachusetts. Petari dari kota Sharon, Stephen Connolly, mengatakan bangga bisa menang tahun ini. Ini adalah kali keempat Stephen menang. Dia sudah pernah juara pada tahun 2000, 2010, dan 2016. Penyelenggara mengatakan dia adalah kontestan dengan kemenangan terbanyak sepanjang sejarah kontes. Labu raksasa butuh perhatian intensif selama beberapa bulan, menurut Stephen. Ajang labu raksasa ini sudah berjalan selama 40 tahun. Tapi pasaraya Topsfield Fair sudah berjalan 200 tahun lebih. Ini menjadi kebanggaan bagi negara bagian di timur laut AS itu. Ini adalah industri Massachusetts yang original, kan? Agrikultur. Dan ini adalah tawaran agrikultur yang paling lama di seluruh negara. 206 tahun, Topsfield Fair. Pameran pertanian ini berawal pada 1820. Dari sebuah pameran sapi yang digelar untuk mendukung kepentingan para petani dan peternak. Dua abad kemudian, Topsfield Fair menjadi ajang populer yang digemari para pecinta labu raksasa, bahkan keluarga untuk tamasya. Musim gugur di Amerika Serikat dimeriahkan dengan berbagai macam festival. Mulai dari pasaraya, sampai taman bermain di pertanian lokal. Semuanya semakin semarak jelang perayaan Halloween dan Thanksgiving. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA.